selamat menikmati ini adalah anggur Baikonur ini saya sambung di cutting Kober 5BB ini usianya 2 minggu lebih semenjak kita tancap ini masih di polybag kecil masalahnya disini adalah ini para filmnya sudah robek duluan karena kita taruh di luar jadi kena hujan dan kena panas otomatis para film lebih cepat rusak masalahnya lagi adalah bibit ini sudah mulai sprout seperti kita lihat disini ini sudah ada daun sudah ada satu daun dan ini pucuknya jadi ini sangat disayangkan sekali karena kalau kita lihat disini ini masih ada celah kita lihat lebih dekat atau di kamera kelihatan tidak ini ada celah ada celah sangat kecil dan itu bisa menggagalkan jadi yang harus kita lakukan adalah kita tambahkan lagi ya perkatnya atau para filmnya nah inilah kesalahannya ya waktu ketika pertama sambung kurang ya jadi kurang kurang memakai para film ya terlalu tipis terlalu sedikit jadinya seperti ini jadi hari ini kita akan lapisi ulang sambungannya ya sahabat semuanya jadi ini kita sudah ada para film kita langsung sambung disini mudah-mudahan ini tidak mengganggu ke bagian bawah ya nah kita lakukan betul-betul perlahan ya karena kita tidak ingin mengganggu bagian bawah jadi ini adalah pelajaran ya khususnya untuk saya ke depannya kita melakukan grafting kita tidak usah untuk terlalu sayang bahan ya oke jadi kita ikat tidak usah terlalu kencang ya asal ketutup celahnya ketutup nanti dia bisa nyambung lagi bisa bersatu lagi nanti itu celah yang kecil tadi ya kalau dibiarkan nanti tidak akan maksimal oke jadi usahakan untuk tidak menggeser posisi ini ya posisi semayannya gerak-gerak sedikit mungkin tidak apa-apa ya oke oke mungkin cukup seperti ini ini varian byconor di atas kobe 5BB jadi sedikit penjelasan untuk kobe 5BB ini varian yang varian rustok yang cukup tahan jamur ya dan tahan juga terhadap kutub perisai maupun kutub putih ya saya sudah buktikan dan untuk varian byconor sendiri adalah varian anggur yang saya bilang enak ya manis kalau sudah merah dan merah kehitaman ya terutama dia rasanya sangat manis ya manisnya enak gitu manisnya enak tidak ada asamnya ya jadi varian byconor ini saya rasa cocok ya untuk di apa di koleksi ya di rumah oke jadi seperti itu terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir semoga video ini ada manfaatnya masih kita akan sambung lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih